Intro Berjumpa lagi bersama saya Tito Loho dari www.tender-indonesia.com selaku penyedia informasi terongkap mengenai proyek se-Indonesia Dalam edisi Selasa 27 Desember 2016 ini kami akan memaparkan skrumit mengenai para pemenang proyek di berbagai area di Indonesia Yang pertama dari proyek untuk penyiapan daripada venue Asian Games yakni pemenang tender proyek renovasi istana olahraga Gelora Bung Karno oleh PT Adikarya Kemudian untuk di Palembang maka PT India Karya memenangkan proyek pembangunan dan renovasi shooting range Jakabaring Spot City Kemudian kita masuk ke pembangunan proyek untuk rumah sakit yakni rumah sakit di Batam berupa proyek pembangunan gedung rawat jinap rumah sakit BP Batam yang dimenangkan proyeknya oleh PT Pembangunan Perumahan Untuk pekerjaan mechanical service maka ada proyek yaitu di pembangkitan Sumatera bagian selatan milik PLN yang mana proyeknya berupa pekerjaan recovery, reclaiming line 1 dan 2 di area crusher building PLTU yaitu di area untuk crushing batu barah yang dimenangkan oleh PT Karya Cipta Sejahtera bekerja sama KSO dengan PT Daya Usaha Mandiri Kemudian dari proyek pembangunan bendungan maka terdapat beberapa para pemenang proyek pembangunan bendungan diantaranya PT Waskita Karya yang memenangkan pembangunan bendungan Wais Kampung Kabupaten Pring Sewu untuk paket 2 sementara untuk paket 1-nya dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan selanjutnya juga untuk pembangunan bendungan Lewi Keris Kabupaten Ciamis dan Tasik Malaya dimenangkan oleh PT Kutama Karya dan pembangunan Lewi Keris untuk paket 2-nya dimenangkan juga oleh PT Waskita Karya sedangkan untuk pembangunan bendungan Ciawi dimenangkan oleh PT Berantas Adi Praya kemudian untuk pembangunan bendungan Cipanas Paket 2 dimenangkan juga oleh PT Berantas Adi Praya sementara untuk pembangunan Cipanas Paket 1 dimenangkan proyeknya oleh PT Wijaya Karya selanjutnya pembangunan bendungan Napun Gete di Sika dimenangkan oleh PT Nindya Karya sementara proyek pembangunan pengendalian banjir dan rop kota Semarang Paket 1 dimenangkan oleh PT Adi Karya selanjutnya untuk revitalisasi Danau Tempe Kabupaten Sidrap dimenangkan oleh PT Penangunan Perumahan sementara untuk revitalisasi Danau Tempe Kabupaten Sopeng dimenangkan oleh PT Bumi Karsa dan untuk revitalisasi Danau Tempe Kabupaten Wajo dimenangkan oleh PT Nindya Karya selanjutnya kita ke proyek pembangunan jembatan pembangunan jembatan Seisiak dimenangkan oleh PT Hutama Karya selanjutnya pembangunan jembatan ruas Mugi Batas Batu dimenangkan oleh PT Berantas Abi Praya dan pembangunan jembatan ruas Habemamugi dimenangkan oleh PT Istaka Karya dan ada dua proyek flyover pertama pembangunan flyover Kretek dimenangkan oleh PT Adi Karya dan selanjutnya proyek pembangunan flyover Kosambi dimenangkan oleh PT Berantas Abi Praya selanjutnya proyek pembangunan jalan pembangunan jalan Motain Silawan sampai dengan Hai Kesak dimenangkan oleh PT Nindya Karya sementara pembangunan jalan pembangunan jalan relokasi jantol Surabaya gempol dan kejapanan dimenangkan oleh PT Waskita Karya untuk persiapan penanggulangan bencana maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki dua proyek yang pertama dimenangkan oleh PT Delta Waringin Kencana untuk pengadaan perahu lipat kemudian untuk paket yang terpisah untuk perahu emokrasi dimenangkan oleh PT Keyadi Putra Perkasa selanjutnya untuk sektor IT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengadakan pekerjaan sistem monitoring terpadu tindak pidana terorisme berbasis IT dan dimenangkan oleh PT Visak Provindo sementara proyek IT di Kejaksaan Agung berupa pengadaan perangkat investigasi digital praktis dimenangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia kemudian juga pengadaan peralatan kontra pengindaran dan persandian yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dimenangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia kita mengamati suatu proyek yang menarik yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan yakni pengadaan percetakan Pita Cukai Desain tahun 2017 dan 2018 yang dimenangkan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan satu lagi yang terakhir adalah proyek dari sektor listrik yakni PT PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang mengadakan tender sewa mesin diesel 10.000 kW yang dimenangkan oleh PT Sumberdaya Sewa Taman demikianlah sebagian para pemenang tender masih banyak sekali list para pemenang tender yang dapat disimak langsung di www.tender-indonesia.com saya Tito Loho selamat menikmati liburan akhir tahun dan salam sukses untuk Anda semua selamat menikmati